Hele 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 Alkisah, pada zaman dahulu kala, bujang beji iri dengan seterunya, bernama temenggung merubai, yang bisa memperoleh ikan melimpah dari sungai Melawi. Bujang beji sendiri hanya mendapat ikan dalam jumlah lebih sedikit dari sungai Kepuas. Kedua sungai ini memang bertemu di Sintang. Bujang beji lalu pergi ke hulu Kepuas untuk mengambil sebuah batu besar. Bujang beji bersusah payah menggendong batu besar itu. Dia tidak hendak menghajar kepala temenggung merubai dengan batu itu. Dia tidak pula hendak membuat sebuah patung. Dia punya proyek ambisius menyumpal aliran sungai Kepuas agar terpisah dari sungai Melawi. Tujuannya, supaya ikan-ikan dari sungai Kepuas tidak menyeberang ke Melawi dan diambil temenggung merubai. Para bidadari di langit menertawakan niatan arsitektura Bujang beji. Gelak tawa bidadari ini membuat Bujang beji kaget dan mengintip ke langit, mencari sumber suara. Sia, kaki Bujang beji menginjak duri karena kehilangan kewaspadaan saat mengintip. Akhirnya, dia limbung. Batu besar yang dia gendong menggelimpang meski belum sampai di pertemuan sungai Kepuas dan sungai Melawi. Akhirnya, batu besar itu menjadi Bukit Kelam Sintang.